Hai guys kembali lagi di channel gue Zio dan di video kali ini gue masih akan membahas game Toram online kembali Ya sebelum kita masuk ke pembahasan jangan lupa subscribe-nya dulu ya untuk channel ini menuju ke 11.000 subscriber Amin ya robal alami semoga itu terwujud lah ya dan juga karena ini tanggal 14 Februari ya berarti gue ingin mengucapkan Selamat ulang tahun pernikahan untuk bapak dan juga ibu gua kalau orang-orang merayakan valentine tanggal 14 Februari Gue merayakan hari ulang tahun pernikahan untuk bapak dan ibu yang ke-37 tahun wow luar biasa Alhamdulillah amin amin Semoga sehat selalu pak bu semoga sehat selalu semoga banyak rezeki nya dan sabar-sabar sama anaknya Sabar-sabar dan dukung terus anaknya terima kasih terima kasih sekali lagi ya kali ini gue ingin membahas Terus mengenai informasi yang keluar kemarin ya kemarin gue sih ngeliatnya ya kemarin sore ya kemarin sore gue liat Eh lusa eh lusa 2 hari yang lalu sih ya gue liatnya tuh jadi informasi ini sebenarnya sih menjawab juga ya menjawab juga Sebagian yang masih juga bertanya gitu ya mungkin yang bertanya ini antar pemain pertengahan kali ya pemain baru menengah lah yang belum ngerti Pernah gue juga singgung di video gue sebelum-sebelumnya tuh ya yang gue melihat ada segerombolan player yang sedang ya seperti itulah ya Tanpa barang-barang yuk mari kita bahas informasinya Ya kalau kalian bisa dilihat ya pengumumannya perhatian tentang app tak resmi ya dengan aplikasi yang tak resmi Saat ini kami telah mengkonfirmasi adanya pemain yang menggunakan app torem online yang tidak resmi App yang diperoleh dari sumber yang tidak disediakan oleh torem online secara resmi Ya secara resmi ya Jadi walaupun ini mungkin resmi di untuk game ataupun untuk yang lainnya Ya untuk game-game yang lain mungkin bisa-bisa aja gitu ya Nggak terbentur, nggak bermasalah gitu tapi belum tentu di torem online itu sendiri gitu loh ya Pemain yang memainkan game kami dengan aplikasi tak berlisensi beresiko mengalami gangguan bug yang parah Dan hal ini berada di luar tanggung jawab tim support kami Oleh sebab itu kami himbau agar pemain tidak menggunakannya Nah sampai sini dulu gue mau menjelaskan Mungkin bagi yang kalau kalian itu merasa misalnya Ah gue nggak pernah gunain kok bang gitu Yaudah coba deh kalau kalian nggak pernah gunain apapun gitu aplikasi apapun itu Yaudah coba kembalikan ke asbimo gitu Apa hubungi mereka gitu ya Coba aja sampein keluhannya gitu Kenapa nggak bisa login, kenapa saya di ban Kenapa saya bermasalah tidak bisa masuk Atau nggak hubungi semua sendiri atau gimana pun gitu Jadi ya kalau tanpa apapun itu Tanpa nggak jelas gitu tipe-tipe di ban Kan pernah ya gue lihat ada pengumumannya itu Ada beberapa player yang dikembalikan gitu akunnya Dan tim torem meminta maaf gitu Dan kompensasinya itu 30 ops loh Ya kompensasinya 30 ops Jadi kalau seandainya tim torem itu salah ban Itu dia akan mengkorekulasi 30 ops Untuk para playernya gitu Jadi kalau seandainya kalau menurut gue sih gini Ah kalau gue nggak merasa kok bang Kok nggak pakai Misalnya nggak pakai autoclick lah Ya ataupun yang sejenisnya Ya coba Coba aja banding Ya ibaratnya kita tuh kayak Maju ke banding gitu Ke torem online Kalau seandainya torem online Nyatakan Ah ini pernah nih Ya pernah pakai ini Walaupun bukan untuk torem online kali Jadi saat memakai itu Mungkin masih kesakut atau gimana Gue nggak tahu Karena gue nggak pernah memakai yang namanya Apapun itu Gue nggak pernah pakai Makanya Gue sama temen-temen gue yang Masih suka Mabar bareng Itu sampai sekarang aman-aman aja Nggak pernah bermasalah apapun Udah ketemuan lama juga Duker online gitu Kita lanjut ya Selain itu Pemain yang didapati Menggunakan aplikasi tak baru lisensi Bisa dikenakan sanksi berat Jadi kami mohon Hindarilah penggunanya Sanksi berat ini Bermacam-macam ya Sanksi berat ini Bermacam-macam Contohnya seperti Band Ya tidak bisa Login ya Terus ada juga band Semi-permanen Band-semi-permanen itu Kita tidak bisa Menggunakan fitur chat Di dalamnya Terus kita nggak bisa Melakukan trade Ada itu Batasan-batasannya Ada Satu sampai delapan Kalau nggak salah itu Tentang hukuman-hukumannya gitu Nah yang paling berat itu Yaitu penghapusan akun Ya penghapusan akun Ataupun Diband selamanya gitu akunnya Jadi kalau misalnya Kalian memakai akun itu Ya udah nggak bisa Main torong-armu lagi gitu Tapi itu pun Dengan satu syarat Kalau sepertinya Tim torong-armu Bener-bener menemukan Bukti ya Menemukan bukti Konkret gitu Kalau kalian itu Bersalah gitu Tapi kalau sepertinya Nggak Menemukan bukti Ya mereka nggak bisa Kayak gitu aja Buktinya mereka juga Ngasih kompensasi Gitu loh Ngasih kompensasi Ke player yang Yang apa Yang ternyata Nggak salah dia Lanjut lagi Penggunaan Program eksternal Dan software pihak Ketiga Yang dapat Memanipulasi data Dan mekanisme permainan Juga dilarang Ya ini artinya Sejenis Autocrit Ya Yang dapat Memanipulasi Loh data Berarti ya Mempercundangi data Torong-armu lagi Ya Entah itu Dari mulai Ketara lah ya Gue nggak perlu Seperti lagi Dalam-dalamnya Itu pasti Ketara kok Yang Memanipulasi Datanya Seperti apa gitu Yang mungkin Bisa ngelawan Monster tersebut Itu monster tuh Nggak masuk akal Kalau dikalahin Di bawah 10 detik itu Tapi Hanya dia yang mampu Ngalahin monster itu Bahkan 5 detik lah Contoh sederahnya Sekarang gini aja deh Kalau ada yang bisa Ngalahin Kolon Ya Super Kolon Yang di Router Rogio Dengan waktu Mungkin di bawah 1 menit Ataupun Ya Paling nggak Yang nggak masuk Akal logika Terus di share gitu Ya Kalau gue sih patut Gue curigain Gitu aja ya Karena sampai Sang master suhunya pun Yang kita tau Itu Butuh waktu yang lama Gitu Dan juga Nggak ada kelanjutan Entah menang atau nggak Termasuk ini juga ya Kayak Aplikasi Octopus ya Walaupun itu Untuk game lainnya Bagus ya Seperti untuk game Bus simulator Kita bisa memainkan Memakai string wheel Itu Ya Dengan bantuan Aplikasi Octopus Terus memainkan Game-game yang Ringan lainnya Juga bisa Terus memakai fitur Autoclicking juga bisa Itu Kemarin itu Ya Kemarin ada yang nanya tuh Bang gue pengen Pakai fitur autoclicking Aman nggak bang Sebenarnya sih gue Malas juga ya Jawab ya Karena Udah jelas banget Itu udah nggak boleh Udah nggak boleh Dan sekarang Tim Thorom kan udah Ngasih tau sendiri nih Bam Ini nggak pernah loh Thorom online Seperti ini Setelah gue main Nggak pernah dia langsung Ngeperlihatin kayak gini Mungkin karena kemarin Tinggi banget kali ya Mulai dari Kasas penipuan Terus ada Apa sih kemarin tuh ya Kerusakan Data ya Yang Itu yang manipulasi data tuh Manipulasi data tuh Sampai berapa 5.000 Itu mungkin udah parah banget kali ya Jadi Membuat Seperti ini Sebenernya belakangan ini Gue juga sering Ngeliat di Radio Media Itu player goib ya IGN-nya Jepang semua Wah banyak banget Nanti ya kan Kita lihat Tau sama Itu bener-bener Kalau menurut gue sih Emang udah nggak bisa Didemon banget ya Gitu-gitu Yang fair lah Kalau mau main Ini ya Yang fair lah Mereka jual Enak banget gitu Sekali jual Udah harganya dimurahin Jeblok harganya Yang farming aslinya nih Yang Akhirnya Ah Gue kok nggak laku-laku ya Akhirnya lakunya lama gitu Karena Ditiban terus Sama yang murah-murah Harganya gitu Itulah yang membuat Perdagangan di toramonan Sudah nggak seasik dulu Kalau dulu mah asik banget Kita taruh di papan Misalnya Sayap burung aja ya Taruh di papan Berapa Menit lah Kemudian Udah habis Ada yang beli Enak ya Harganya juga nggak beda jauh Misalnya harganya dulu itu Misalnya 5.000 Ah 5.000 satu stack ya Palingan tuh Ada yang jual tuh Cuma 4.500 Ya 4.000 Nggak sempernah Sampai ada yang 2.500 3.000 Sekarang makanya Jalan banget orang yang jual Sayap burung ke papan Karena Ya itu tadi Ya itu tadi Karena Jebloknya harga papan Akhirnya apa? Akhirnya mereka Jualan di luar papan Caranya Yaitu Seperti trade Spina Dengan Si sayap burungnya Nah Ada Kadang-kadang Ada yang suka Kena tipu Ya kita ke Kenyataan terakhir Saksi tegas akan diberikan Apabila pemain terkonfirmasi Menggunakan program eksternal Atau software pihak ketiga Seperti yang disebut Di atas Melalui investigasi kami Terus Ramp Online juga mencantumkan Sumber resminya ya Sumber resmi untuk memperoleh Dan memainkan Toramp Online itu Hanya di Google Play Store App Store Dan juga Steam Bagi yang kemarin yang bilang Gua download di Steam Malah kena Ini Malah kena ban Kata Malah-mana bisa Steam itu justru Aplikasi resmi Jadi kalau Menurut gua sih Jadi kalau memainkan Di Mungkin ya Kayak di launcher ya Kayak semacam Di Bluestack Mungkin bisa dianggap Pia ketiga loh Gua gak tau juga ya Masih main Ada gak orang yang mainin Di aplikasi seperti itu Launcher-launcher Sedangkan tim Asubuimu Setirnya Bingung punya launcher gitu Kenapa disini Gua gak ada jelasin Ada launcher Apa mungkin launcher itu Hanya untuk Ya Orang Jepang sendiri kali ya Mungkin juga gitu Kalau ini kan untuk Yang universal Ibaratnya Kalau misalnya Kalian itu memakai Software atau gak Aplikasi ketiga gitu ya Untuk memainkan game lain Kalau kalian memainkan Toram online Ya Ada baiknya entah Itu di restart dulu HPnya mungkin Atau gak dibersihkan Blue cacanya Ya Jadinya Ya Pas masuk ke toram online Itu baru gitu Takutnya gini loh Kalau kita tuh Kayak semacam Contoh APN Kalau kita tuh Misalnya lupa Ya lupa Gak nutup APN Gak close APN Begitu kita on Instagram Kalau gak apapun itu Pasti akun kita bisa diambil orang Bisa diretas orang Ya Karena Sifatnya itu udah langsung universal ya Udah gampang dibocor Gampang diambil gitu Seperti halnya ini aja Jadi kalau kalian itu masuk Ke toram online Tapi masih ada Sisa-sisa nih Sisa-sisa Ada Ada APK C3 yang masih Tercium bau-baunya nih Ya toram online otomatis Ya langsung gitu Langsung menolak Sistem Security-nya kan Canggih toram online Sensitive banget Udah kayak Udah gitu aja sih Ini yang bisa kita berikan Di episode kali ini Semoga Udah paham ya Jangan saya Sekali-sekali Memakai fitur auto-click Yang memang gampang gitu kan Tinggal itu Kayak kemarin Cepat-cepat Langsung cepat Cepat-cepat gitu Ngukil monster Ngukil monster Ngukil monster Nge-charge Ngukil monster Cepat ini memang gitu Tapi ya resikonya itu Ya sendiri Ya sekarang udah Apalagi sekarang Udah diperhatikan Seperti ini ya Udah diimut pernyataannya Duh BAM Berarti toram online Udah tegas banget Udah mulai tegas Kita lihat aja nih Dia akan konsisten gak nih Kedepannya gitu Oke Sekali lagi Terima kasih yang sudah Menonton channel youtube ini Jangan lupa subscribe-nya Dugok terus channel siapa Tetap sehat Tentang semangat Keep spirit Sampai jumpa lagi di episode Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax